Gua sempet itu juga kan, sempet Ngombutin kan jaman-jaman? Iya, ngombutin temen-temen suci Terus lu yang Gini sih gila, kaya udah ada aja materinya gitu Engga yang panikan, yang lain kan pada Panik, pucut, materi belum ada di Bang Yud Ayo kita ini dulu, ngobrol-ngobrol gitu Lu mah yang kaya udah siap-siap Soalnya aku pulang tapping, ya malemnya nulis lagi Enggaknya premis lah gitu Se-ini itu ya, serajin itu gitu Gak ada waktu buat istirahat Gak ada waktu buat istirahat Eh, sekarang istirahatnya Halo, selamat datang kembali di Yudha Beraja Musti Kali ini gua sedang bersama salah satu alumni dari Suci One X Suci Pandemi Dari, mana itu? Lumajang 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 Gilang Durhaka Gilang Botak Lu, apa? Stand-up Indo Lumajang berarti? Iya, Stand-up Indo Lumajang Ada tuh ya? Ada Anggotanya empat kan? Hah? Empat Yang aktif? Empat Lah, open mic-nya? Dua MC, dua naik Buset Penontonnya? Itu Penontonnya ya itu Penontonnya ya empat itu ya? Sedih banget Apa sih? Kalo Apa? Di Lumajang tuh, kendalanya? Kendalanya ya Ini kadang Karena di daerah nggak begitu menarik mungkin bagi orang-orang ya? Masa sih? Tapi bukannya hype-hype aja di sana stand-up Enggak Mungkin Baru Stand-up pertama ya Habis vacuum Habis itu stand-up lagi Lah itu baru Stand-up pertamanya tuh Baru tuh Kayak open mic pertamanya tuh loh Itu baru rame tuh Vacum dulu Harus vacuum dulu Masa iya caban open mic vacuum lagi Biar rame Masa begitu Kan nggak bisa juga Nggak bisa juga Iya Siapa yang udah Lu doang berarti yang ke Jakarta? Iya Iya Di sana Yang tiga berarti gimana dong? Yang tiga Seles di sana Nggak kan tadi lu bilang dua MC dua naik Dua naik Lu Jakarta? Yang naik sisa satu dong Udah nggak ada penerbangan Tinggal tiga Pemen kurang Pernah waktu itu bang Yud Yang naik empat ya Mau nggak jadi udah Karena nggak ada penonton Ih Satu orang dateng loh Jadi loh Satu orang jadi Satu orang penonton dateng loh Astaga Jadi loh stand up lo Yang penting ada penonton gitu ya Yang penting ada penonton Biar kata satu juga Oh gitu ya Bukannya kayak Mas Dodit Mas Mas Nopek Iya Ngebawa Jawa tuh dia ke Ke nasional gitu Istilahnya Karena Surabaya Lumajang tuh sebelah mana sih? Lumajang tuh jadi Malang nih Nah timurnya tuh Timur Timurnya Malang Pas duluan? Jember Oh arah Jember Udah mau ke Banyuwangi Iya arah Tapi sebelum Jembernya Oh Tapi maksudnya emang ini banget Tapi Terpencil itu bang Masa sih? Iya Terpencil Segitunya? Segitunya bang Tapi penduduknya ada kan? Takutnya 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 empat itu ya memang dia doang yang sisa tinggal disitu Emang gak minat aja udah berarti? Gak minat? Bahkan aku sempet bikin show kan Sempet disana kan? Aduh Gue denger lo gitu aja ngomong udah ngilu bener Bikin show Aku nyawa gedung kapasitasnya 150 bang Masya Allah Oh ini Karena gak ada kapasitas yang lebih kecil Emang Udah Karena ekspektasiku yang pede Pede Terlalu pede Terus? Yang nonton 30 Uh Kosongnya 120 Seri Tapi 30 berarti keren juga tau Kalo lu cerita open micnya sepima Iya juga sih Cuman itu temen-temenku yang respect aja Yang dateng Sedih banget Sedih banget sedih Berarti lu Memang pure lahir gede tuh di Lumajang Di Lumajang Tapi aku mulai minat stand upnya tuh karena liat stand up di Malang Karena aku kan kuliahnya di Malang Oh lu kuliah di Malang? Di? Di Universitas Islam Malang Oh Terus ininya Liat open mic Liat open mic Gak sempet open mic disitu aku Malah gak sempet Liat doang penonton Nonton Nonton 2 minggu habis itu pandemi Gabung Loh baru Lang Baru? Serius? Baru aku baru Bang Yud Aku 2 bulan sebelum suci masuk stand up tuh Buset enak bener hidupnya ya Si Arapah waktu itu 6 bulan Terus masuk suci Tapi kan sekarang aku susahnya sekarang Dia enakin di awal doang Liat liat open mic di Malang Di Malang Di stand up Malangnya berarti? Terus pandemi Pandemi Sebenernya mau gabung situ Cuman karena pandemi ya pulang aja deh Kerja diangkringan aku Wah itu udah kelar kuliah? Enggak belum Aku sekarang masih kuliah bahkan Oh iya semester 6 aku Umurku 20 20 Sumpah 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 Bocah Hacob 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 Wih 20 murah gue bang Yud Lah bocak Gue kira ini udah Udah kelar kuliah gitu Ya belum Lah ini tapi online Karena online Apa lo tinggalin? Tinggalin dong Buset berani Berarti di Malang Kondisinya pandemi Terus lo pulang Pulang Kerja diangkringan aku Terus aku Stand up lumajang vakum waktu itu Sempet udah ada Udah ada 2012 sampe 2014 Vakumnya berapa tahun? Lamaan vakumnya Lamaan vakumnya Vakum Terus aku ada temen satu yang gabung situ Diantara empat ini Aku Yuk open make yuk diangkringanku gitu Oh awal Gitu Diangkringan 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 Enggak Angkringannya tuh modelnya kayak cafe gini bang Oh Ada ininya tempat-tempat duduknya gitu Tempat duduknya Enggak Yang pinggir jalan banget Yang pake tikr gitu Warkop lah Ya kayak warkop gitu modelnya Lah gak kocak Karena gak ada tempat Udah open make nya dulu gitu Karena lo pengen open make ya? Iya pengen open make Karena Di Malang kenapa gak sempet nyobain? Gak sempet nyobain Belum berani aku bang Oh karena belum berani aja Belum berani Nonton open make berapa kali? Nonton open make dua kali ya Di Malang Oh dua kali cuma emang Udah nonton aja lah gitu Iya nonton aja Lucu-lucu karena disini Lucu-lucu Lucu-lucu Oh iya Terus abis dari situ? Dari yang angkringan itu? Open make sempet berapa kali tuh ya? Dua bulan open make berarti Empat kalian open make lah Dua bulan Empat kali open make diangkringan lo itu? Iya Di angkringan itu akhirnya sepi Angkringannya yang sepi Karena kan orang keangkringan biasanya pengen ngobrol Pengen ngobrol Pengen ngobrol Pengen nongkrong Kalau ada orang pede tiba-tiba menghibur Kenapa ini orang gitu iya Orang nyangkanya Orang kan lo ada pengamen aja di isi kan? Di isi? Iya kadang-kadang Ini tiba-tiba ada orang Stand up Stand up Aduh Udah jangan keangkringan itu lagi Abis itu pindah ke cafe akhirnya? Pindah cafe? Enggak vakum dulu Vakum lagi Vakum lagi sebulan lah paling lah Sebulan Pindah cafe abis itu Di cafe akhirnya Ada cafe berarti? Ada cafe Gak mungkin enggak dong Enggak, gak mungkin enggak Gak ada Ada Cafe yang kayak gini nih Oh enak dong Rame tapi Sepi lagi Pada kemana sih pendudukku? Gak tau aku Kemajem tuh orang-orang di pada dimana sih Gak tau Gua tonjok lo ya Di sawah Ya kan gak ampe malem di sawah Maksudnya di sawah ampe malem Open mic lah akhirnya di cafe Sampai Sampai Gak tau tuh berapa kali open mic ya Maksa-maksain ya Berarti pas Kan pandemi kondisi Maksa-maksain Akhirnya audisi suci aku Langsung nekat aja Iya Nekat aja Aku ngajak temen-temen itu Gak ada yang mau Oh iya Mereka Gak pede Gak bakalan lolos lagi tuh Terusnya lu? Ya aku pede aja Orang pengen tujuannya itu kok Tujuannya emang pengen suci Iya pengen suci Lihat siapa tadi Karena ini bang Kan suci awal-awal ada offline kan Suci 9 kan Offline Benar Ya pandemi Aku lihat suci 9 offline Wah enak kayaknya ikut nih gitu Tapi aku belum ada komunitas Takutnya kalo ditanya komunitas mana Gak bisa jawab Di cut kan akhirnya kan Iya Akhirnya aku gabung komunitas lumajang itu Ya seenggaknya ada lah gitu Ada namanya Stand up lumajang Terus? Terus audisi Audisi di online kan? Oh iya akhirnya online Tapi kan dia sempet ada offline-nya dulu Sempet ada offline-nya dulu Sempet ada offline-nya dulu Wah itu gak ngikutin aku Pas online-nya aja Pas online-nya Audisi online Nah kalo emang Gini-gini maksud gua Lu baru nonton open mic 2 kali di Malang Terus lu Ngebet gitu pengen stand up di lumajang Akhirnya lu bikin diangkringan lu sendiri Apa maksudnya yang bikin lu Tadinya tau stand up tuh apa? Oh aku penonton stand up Oh memang penonton Mulai dari jaman suci 4 kayaknya Oh dari 2014 Iya Jaman-jaman SMP tuh Nonton Youtube Nonton Youtube gitu Cuma gak Gak Tervasilitasi karena ini Gak ada open mic Gak ada open mic-nya ya di lumajang soalnya Kenapa ya sempet pakum sih? Sempet pakum tuh karena ya sepi Karena ngerah juga akhirnya Akhirnya lu Setelah lu ngegerakin Oh gua ngerti kenapa pakum Kenapa pakum sampe 6 tahun 6 tahun Kayaknya ya udahlah ngapain lah kita open mic-nya open maker Udah aja udah yuk Itu kota terdekat tuh mana sih? Kota terdekat Malang Terus sananya Probolinggo Timurnya Jember Malang itu berapa jam? Malang 2 jam setengah Kalau ke Jember sejam Jember ada stand up Ada stand up nya Tapi vakum juga Oh vakum juga Tapi sekarang udah hidup lagi Udah hidup lagi Maksudnya gak Gak apa itu Gak ada yang Away gitu misalnya dari Gak ada Udah mulai sekarang ini udah Baru-baru Baru-baru ini Anjir lama banget Padahal maksud gue masih di Jawa gitu Masih di Jawa Cuma emang Ternyata ada juga kendala Karena emang mungkin banyak orang-orangnya yang sibuk kerja Atau sibuk merantau gitu-gitu ya Kalo disana Kalo disana Anak-anak SMA nya apa bocah-bocahnya? Udah gak ada yang minat Kan biasanya di daerah-daerah kayak Misalnya gue kemarin ngobrol sama si Bonar Oh mas Bonar Ya Bonar di Pekanbaru Pekanbaru tuh katanya banyak anak-anak SMA Karena pas kuliah atau kerja tuh udah pada ngerantau ke kota Oh iya Jadi disana tuh si open mic nya Anak-anak SMA Disana gak greget juga? Gak ada gak greget juga TikTok juga kali ya Gak juga? Gak juga Emang melek digital gak sih? Jadi kesana nih arahnya gitu Aduh 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 Tapi lu fight pas disuci Gak ada Berarti awalnya nonton Nonton Youtube Nonton Youtube Karena nonton Youtube Belajarnya dari Youtube gitu Semua tuh nulis Sampai segala macem Bahkan aku masuk komunitas tuh gak ada yang tak ambil Biasanya ngambil ilmunya itu gak ada bang Yut Open mic aja lucu-lucu gitu Apa ya gitu? Berarti Belajarnya dari Youtube Belajar dari Youtube tuh maksudnya gimana? Ya kan ada tuh Bang Radit gitu Oh iya kayak bang Bang Ridwan Remin gitu Belajarnya dari situ Buset, otodidak aja gitu Iya otodidak Sharing-sharing kalo di Sharing-sharing bahkan gak ada Gak ada juga? Gak ada juga Terus yang open mic itu udah ngapain? Open mic itu ya Cerita Gue takutnya itu kan saking sepinya tuh Empat-empatnya premisnya Ini gue gedeg deh mau open mic sini Sepi banget Sepi banget beda sama stand up yang lain Segitu gak minati Susahnya tuh disana tuh nyari kafenya itu Karena setiap kali didatangin open mic Selalu sepi kafenya Jadi sepi Jadi sepi Bahkan terakhir itu kafenya nutup Tutup sekarang Bang Yut Tutup loh Itu kayaknya gak lo doang Deddy Gue juga gitu Wenge Wenge tiap open mic setahun Setahun bangkrut Bukannya untung Iya tapi maksud gue Si SDM-nya itu loh Masa Gue kaget aja dengernya Ternyata Gue pikir disono minatnya tinggi gitu Ternyata enggak ya Di Malang, Surabaya kalo Jawa Timur Ya kota besar kan Dan banyak pendatang Pendatang kayak mahasiswa gitu-gitu Menurut gue apa tuh? Kenapa disono hype-nya kurang gitu Minatnya kurang Ya itu tadi kayaknya sama Masalahnya Ngerantau Anak mudanya tuh ngerantau Oh iya 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 Makanya Bahkan biasanya yang nonton open mic itu orang-orang tua gitu Ya pengunjung cafe gitu Bang Yut Pengunjung cafe nya orang-orang tua Iya orang-orang tua gitu Sama keluarganya sama anaknya gitu Oh Kak Apa family time Family time Agak susah juga Open mic yang begitu ya Bawa anak lagi Iya Nggak mau Namanya nggak ada kampus kalo lu Majang Ada kampus Bang Kampus apa? Sudi Agama namanya Swasta Swasta Oh ininya nggak ada ya? Nggak mahasiswanya nggak ada Nah nggak itu kayaknya Karena itu Bang Yut Soalnya Dia tuh kan pekerja kan yang kuliah disitu kan Jadi malem kuliahnya mereka Oh iya bener ya Nggak ada Ya kalo Malang kan kampusnya banyak banget kan Dan emang Orang-orang pendatang kuliah disitu Kerja disitu Malang Surabaya tuh Kota-kota besar Tapi lu pernah nyari cara gitu Kan ini korek lu Oh iya Nyari cara gitu Gimana nih ayo biar rame gitu Nyari cara biar rame tuh Pernah kayak ada gimik-gimik gitu Gimik-gimik misalnya Tau ludruk nggak Nah kayak gitu Dibuat gitu Dibuat ludruk gitu Apa rame? Nggak Nggak juga Usahanya emang Nggak ada Bang Yut Aku rame Ramenya tuh ketika ini Aku keluar dari suci tuh Aku pulang kan Nah itu rame yang nonton tuh Nonton lu berarti Iya Tapi minggu depannya sepi lagi Hari itu doang Iya Hari itu doang Hari itu doang Bertan Wah gue pengen nonton lah Gilang ini nih Ada di Kompas TV Nonton Pas udah abis nonton Udah gitu doang Udah gitu doang Udah 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 Cukup Malah kalo dengerin orang OC sendiri Kayaknya Nggak 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 masuk Nggak masuk ini Mungkin begitu kalo Nggak jadi prioritas Hiburan Mereka nyari hiburan Di sana apa sih pekerjanya biasa? Kuli Kuli Bangunan gitu Seles gitu-gitu Seles Iya Sawah masih Sawah Ya desa-desa pinggir-pinggirnya tuh masih sawah Itu tuh hitungannya Kabupaten ya? Kabupaten Kota Kabupaten Nah Pas lu Akhirnya ikut suci Yang bikin lu Maksud gue apa ya? Lu kan baru nih Kabung Stand Up Yang bikin lu Yakin dan pede gitu Buat bersaing sama temen-temen yang Ya secara Ini mereka lebih lama gitu kan? Stand Up udah lebih Lebih berpengalaman lah gitu Lu apa tuh yang bikin? Yang bikin yakin? Pedenya itu kayaknya Karena aku gak ada materi waktu Gak ada tabungan maksudnya lah ya Ya iya Iya gak ada sama sekali Bahkan aku Pre-eliminasi pun Bang Yut Itu pun di cut 1 menit setengah Bang Yut Cari materi dimana ini gitu aku Pre-eliminasi dulu Itu Akhirnya ya ini Karena ngobrol-ngobrol aja gitu Dapet lah dapet-dapet gitu Udah gitu lu Lu orang ini juga kan Apa? Gue sempet itu juga kan Sempet Ngom... Ngombutin kan jaman kan? Iya ngombutin temen-temen suci Terus lu yang Gini sih gila Kayak udah ada aja materinya gitu Gak yang panikan Yang lain kan pada Panik, pucut Materi belum ada di Bang Yut Ayo kita ini dulu Ngobrol-ngobrol gitu Lu mah yang kayak udah siap-siap Soalnya aku Abis pulang typing ya Malemnya nulis lagi Enggaknya premis lah gitu Oh se...se...se...ini itu ya Serajin itu gitu Iya Gak ada waktu buat istirahat Gak ada waktu buat istirahat Eh sekarang istirahat ya Giliran temen-temen kerja lu istirahat Lama lagi Berapa besar kemarin? Suci? 6 6 tuh Dari situ ada efek tapi After Suci tuh Kerjaan Kerjaan Corporate cuman sekali Comedy Sunday 3 kali Udah itu doang Kerjaannya 4 kali doang Eh udah ada Suci 10 Iya Kayaknya ini salah branding sih Bang Yut Iya Kayaknya aku salahnya Kayaknya salahnya itu Bang Yut Salah branding aku Tapi Itu sengaja apa enggak? Gak sengaja kan itu netizen yang ini Iya yang ngerang Iya Tapi kan iya maksud gua gini Maksud gua lu Kan viral nih waktu itu kan Iya Yang nyerang trending berapa kali video lu Iya Sampai berapa episode tuh trending lu Bahkan Kalo lu gak ini Dicari-cari tuh Iya Iya kan Masih gak ada ininya efeknya gitu Gitu apa gitu Gak ada Orang udah menyerang doang aja Nyerang doang emang Iya Sialan banget lu padahal lu Support kek gitu he Pakai he Daitu gua Lu gak sengaja waktu itu Gara-gara ngebahas apa sih pertama Orang tua Aku tuh bahas orang tua tuh Karena aku Nyari apa yang belum ada ya gitu Apa yang belum ada Sudut pandang apa ya Belum ada ya Di lingkup stand up Aku bahas orang tua Ada Nopek juga kan Nopek biasanya bahas orang tua Iya Iya itu Orang tua keluarga juga Bahkan aku inspirasinya dari Nopek Oh bahas orang tua aja deh gitu Karena lebih deket gitu Hmm Terus Tiba-tiba itu Serangan datang itu Gara-gara apa Waktu itu tuh Ininya Mater-mater yang Aku tuh Ini Gak setuju kehadiran orang tua aja gitu Kalau Nopek kan Sudut pandangnya kan Yang membela kan gitu kan Aku cari yang beda Atau Bang Radit kan Harus kontrarian kan Ya pantes durhak Di kota ini Langsung gak setuju kehadiran orang tua Poin-poin yang mau diomong ini Iya itu Buset serem bener Terus lu kan terkadang apa Oh gosh marah-marah gitu ya Kalau stand up Berarti lu waktu di Suci Nyari premis tuh Memang Akhirnya Jadi Kesitu-situ mulu Arahnya gak Makanya itu jadi branding Pernah aku Materi apa Surut temanya tuh Cinta Aku mau bahas pacar Tim Kompas gak ngebolehin loh Orang tua aja 14 kayaknya 14 ya Iya Soalnya di 15-nya lagi Iya pecah-pecahnya itu Pecah-pecahnya Masa iya gak dimanfaatin Gak mikirnya gitu kan Buat Apa namanya Buat inian kita Buat insight lumayan Buat engagement Iya Akhirnya bahas orang tua lagi Iya bahas orang tua lagi Aduh Gak bisa dilepas gitu Oh jadi Jadi Apa namanya ya Enggak Enggak sengaja tuh Kejebak di situ Kejebak di situ gitu Inian lu Iya gak sengaja Materi lu secara langsung aja Kenapa lu ngangkat itu sih awalnya Ya biar beda aja Iya maksudnya Kan ada yang lain gitu Sisi yang lain Nah itu Aku soalnya Lihat Youtubenya Bang Radit Harus ada persona Oh Itu Tapi kenapa itu yang lu pilih Maksud gue Kan Yang tiga mantra Biasanya kan lu dicari Misalnya lu bisa Orang lu majang Iya Terus Anak siapa misalnya Bapak lu apa tuh misalnya Ya itu Masalahnya aku gak nemu waktu itu Sisi yang lainnya Sisi yang lainnya Yang ketemunya itu Yang ketemunya itu Ya udah lah ya Yang penting lucu aja Ya penting lucu dah Pede lucu Eh tidak siap dengan serangan serangan Tidak siap Dan ternyata mulai jadi branding Gila Aku sempet awkward sama bapakku waktu itu Gara-gara itu Kenapa aku kan gak tau aku stand up Bang Yud Terus? Tiba-tiba aku masuk TV Dia nonton? Nonton Pasang TV kabel di rumah Memang lu kan gak ngasih tau? Lu ngasih tau Kalo waktu aku Kan aku baru Iya maksudnya Ke Jakarta buat Ke Jakartanya tuh tau dia Buat stand up Iya buat stand up Kaget dong Wah anakku nih pasti kocak nih gitu Ternyata bahas dia kan Jadi gimana Gak ngobrol Gak ngobrol Cepet gak ngobrol Terus itunya? Tapi Minta maaf ya Duit Beres ya lu udah dikasih duit Selesai Selesai Bahkan aku Apa ya waktu berapa Berapa besar ya waktu itu ya Aku gak nemu premis Bang Yudu Nelpon bapakku pak Temanya liburan Nah waktu itu pernah kan ke Bali bareng bapak gitu Cerita di Iya dia yang cerita Terus tapi lu bahas Iya akhirnya gak bahas Lolos tapi Lolos Keren Makasih dong lu bapak lu berarti Makasih bapak Tapi siapa yang tau kak ceritaku yang aku bawa jimat Bawa jimat? Iya Anjing gak nyampe nih ke kuping gue Nah aku kan bawa jimat Jadi ceritanya Jimat apa? Jimat buat tenang di panggung kata bapakku Oh dari bapak lu? Dari bapakku Pas pertama ke Jakarta Pertama ke Jakarta dibawain Dua bungkus Kayak abu gitu Biar tenang di panggung gitu Kata dia? Iya Jangan sampe disentuh orang lain Satunya disentuh adekku Gak tak bawa tinggal satu dong Akhirnya temen-temen tau Tahunya dari Aku cerita Gatel juga Gatel juga Premis dia gitu aku Tujuh besar udah mulai habis Ini apa? Iya Stamina Enggak ininya Gugunya Oh jimatnya Jimatnya Enggak ada keluar beneran loh Ajaib Ajaib ya Kenapa gak minta lagi? Nah itu Gak bisa kata bapakku Harus ini Oh jadi emang harus yang ini Harus ini gitu Yang satu udah kepegang udah tinggal satu ini Wah anjir Coba lu masih ada dua-duanya Iya Bisa Sekarang gak nganggur kayaknya Sampai terus sampe sekarang Sampai sekarang Kalo abis lu panik tuh baru Yah abis juga gitu Lu udah kepegang Supportnya dari situ bapakku Itu lucu Oh tapi itu support secara mental Iya support secara mental juga sih Iya Maksudnya Terlepas dari itu bener apa yang engga Si jimatnya itu Tapi emang mentalnya jadi kedorong juga ya Iya kedorong Iya bener-bener Gak kan ngaruh ke temen-temen yang lain juga Hah Aku sempet dijeritain bang Egi Apa tuh Bang Egi tuh jadikan tau kalo aku punya jimat Dia bilang ke kakaknya Bang bilang pake jimat bang Gitu Terus? Kenang jimatnya gak ampu itu Minggu depannya keluar loh Gara-gara itu Jadi dia pake jimat juga Jimatnya dia lebih Lebih kuat? Lebih lama Lebih lama Di empat besar abis Iya di empat besar abis Iya di empat besar abis Gigi Kenapa lu lupa dulu perang jimat sih Anjing gue jadi kayak Kayak ini tau ga lu Perang dukun di bola aprika gitu Yang ditaruh di pinggir gawang kan Mencing-encingin gawang Terus direbut-rebutin sama lawannya Itu tapi gak ada yang Nyolong-nyolong tuh jimat lu Mas Egi Mau nyolong dia Cuman ketahuan Lu taruh tas ya? Tak taruh tas Aku udah bisa Mau diambil sama dia Mau disabotase Efeknya apa kalo kau ambil orang? Ya gak bisa dipake lagi Gak bisa dipake sama lu Dianya bisa pake gak? Dianya gak bisa Oh gak bisa? Cuman aku yang gak bisa pake gitu aja Efeknya ke aku doang Kalo ke lu doang Kalo ke orang lain mah gak ada gunanya Gak ada Katanya nih lu ya Berarti Gua pikir ada Ada itunya Kalo misalnya gua ambil nih Jadi gua yang gak pede Jadi yang pede Gak Kalo misalnya begitu kan Ade lu sekarang pede banget Pede banget Hasil belum habis-habis Belum habis-habis Aduh Pede tapi gak ada panggungnya Anjing lucu banget ya Kenapa? Kenapa? Kepikiran sih Ya itu gak tau aku panggil itu Emang Kentel gitu-gituan emang? Apa sebenernya gak kental-kental banget? Ya kental-kental amat Tapi aku yang kayaknya yang kental Percaya gitu Percaya Soalnya dia sempet bilang cerita ke aku dulu Apa itu? Bapak nih sebenernya berani sama orang Cuman ilmu yang gak memperbolehkan itu Iya gak boleh sombong Gak boleh sombong gitu Gak boleh nantangin orang Gak harus merendah gitu Iya 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 Punya pegangan Bapaknya Serem juga ya Aduh 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 Kocak Jadi berarti emang modalnya mah di Waktu di Suci One X lu Yaudah pede aja gitu Pede aja udah Materi gak ada tabungan Bikin lagi tulis Pokoknya Gimana caranya Bertahan di minggu itu aja gitu aku Berarti lu gak Gak mikirin strategi Oh gua harus Kayaknya nih di minggu ini nih sisa Dia nih yang lagi lemah Lu mikirin itu gak? Mikirin itu Oh mikirin juga? Mikirin itu juga Oh nyingkirin Paling gak gua harus di atas dia gitu Iya seenggaknya ada di atas dia gitu Tapi aku gak pernah ada target juara sih bang Kenapa? Karena Niatnya bukan itu Niatnya tuh afternya gitu Oh after ya after kompetisi ini Iya Ternyata afternya gini juga Susah juga ngebangun ternyata Ini lu baru ya balik Eh apa ke Jakarta Kesini lagi ya baru Ini mau Ini disini berarti? Disini Mau apa nyari rejeki disini ya Ini rejeki disini Masih Susah gua adaptasi disini ya Karena Kalo di Lumajeng tuh kayak Aku bilang apa tuh lucu bang Yud Disini enggak gitu Gak tau ya kenapa ya Apa diksinya apa ya Bukan di Ya karena mungkin diksinya ya Karena pake bahasa Jawa disana ya Atau Disana orang juga udah kenal lu juga Iya Disini kan Banyak banget Banyak banget kalo disini Iya Makanya itu Tantangannya itu Adaptasinya tuh agak susah sekarang Sekarang harus bener-bener Agak lama Tapi lu kan Sekarang akhirnya ngekos di Deret Ya itu lumayan lah Lumayan disitu Ngebantu Karena temen-temen juga pada produktif Pada api-api ngonten bareng gitu Seneng gitu Nongkrong juga gak ada yang kebuang waktunya Iya Tadinya lu sempet dimana? Sebelum dikos deret Di Bekasi Bekasi itu tempat siapa ya? Di kontrakan Bekasi Jadi Bekasi stand up indus Bekasi itu punya kontrakan dari situ Iya Si Abas Uno Iya Pak Abas Kenapa ke situ? Davi sebenernya Aku pengen nginep di Davi Davi kan kerja di Cikaran Davi sumbing Iya Aku mau nginep di situ ya Ada keluarga ku lah gitu Davi Akhirnya aku itu Dilempar ke situ sama Davi Di situ aja lah gitu Jahat buat Davi Iya Baru kepikiran buat ngekos di Deret Karena Mas Nopek balik lagi dari Jawa kan Kemarin juga sempet syuting kan ya Di sana Di promo itu Ya itu akhirnya ke situ lah Ngekos sendiri tapi di Deret Setelah dapet donasi baru ngekos sendiri Iya berarti Iya maksud gua Kaga ada modal berarti kan kesini Bawa 375 ribu Astagfirullahaladzim Beneran nekat Beneran nekat 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 tau Ongkos kesini ngegojek dia Ngegojek kan Nah itu udah aman dikasih Mas Nopek Sekarangan aku jadi rotman nya dia kan Berarti sekarang kesibukan itu? Kesibukannya itu Nemenin Nopek Nemenin Mas Nopek Setiap hari? Engga Kadang Mas Yono Ya mungkin gimana ada duitnya Iya yang penting ada duitnya lah Iya yang penting buat Bayar kuasa aja dulu Bisa bertahan hidup Masalah produktif Kita dulu dah nih Bayar kuasa dulu nih Tapi kenapa gak langsung Abis suci ke Jakarta? Nah itu Aku dulu masih belum berani Pertama Karena masih Ada gak beraninya juga Gak beraninya tuh karena Aku tau skill ku segini nih Gitu Masih naker aku Bang Yud Biar belajar dulu deh di daerah gitu Mantepin dulu di daerah Yang kedua tuh faktornya masih kuliah Oh iya Sekarang baru Baru nekat ninggalin kuliah sekarang Maksud gue kan temen-temen lu pada kesini Iya Ate juga akhirnya kesini Nopek Mas Nopek ya kesini Nah itu kesalahanku itu After suci Gara-gara lu Ih tapi Pilihannya susah sih kalo kuliah sih Tapi maksud gue Ya lu kan bisa juga kuliah disini gitu Iya Gak harus disana Duitnya dulu tuh Juga Faktornya Iya sih ya Pilihannya mau nekat atau enggak nih gitu Nah iya Terus lu memilih ntar dulu deh Ntar dulu deh Ternyata makin gak ada Makin gak ada duitnya Kan biasanya kalo ini Lang kalo penyanyi-penyanyi dangdut tuh Abis Kompetisi Biasanya kalo misalnya emang dia udah di nasional enggak Biasanya di Di daerahnya tuh kepake tuh Acara bupati acara AP Disana tuh event Apa atau Stand up tuh jarang dipake buat hiburan Gak ada Gak ada Gak ada Disana apa sih Hiburannya tuh Nari Ya ikut Lomba nari aja Biar dipake disana ya Biar ada kerjaan ya Gak Belom tau apa bagaimana sih Tau cuman masih kayaknya belum deh gitu Karena Banyak juga yang Ini Nanya berapa ratenya Cuman banyak yang gak jadi Ya kan bisa lu turunin Udah Udah turun banget Udah turun banget Aku bahkan cepet pernah nih Bang Yud Masih gak jadi Masih gak jadi juga loh Aku pernah ngelain pak Segini mas gitu Oh iya wes Terus temanku bilang Itu gak bisa disini lang Kata mas Gilang segini mas gitu Langsung tak turunin langsung Jadi dia gak ngecat aku nurunin sendiri gitu Jadi tapi akhirnya Enggak Gak jadi juga loh Tetep gak jadi Udah dibayar 30.000 kali ya Baru jadi ya Dibayar padi kali lu Dibayar padi lu Baru jadi Hasil bumi Iya bener Hasil bumi kali lu Tapi agak Lama juga berarti ya Lu ngambil keputusan Untuk akhirnya stay di Jakarta Iya Lama Lama banget gitu Lama setahun Nah yang sekarang bikin lu yakin buat ke Jakarta Karena di Pinjol ku dimana-mana Bang Yud Aduh 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 Kenapa sih harus Ada lagi cerita pinjol-pinjol ini Udah penuh tekanan loh Penuh tekanan Orang tua sudah tidak mengharapkan aku dirumah gitu Mending keluar lah Kenapa Jakarta akhirnya yang lu pilih? Dimana lagi Iya sih Dimana lagi Ya lu maksudnya lu lihat nih temen-temen lu lah gitu Ya taro yang di kos deret gitu Lihat Mas Noppe Si Siapa di kos deret lu? Bang Ali Bang Arief Mas Arief Arief Alpiansyah Maksudnya kan pada produktif-produktif banget Bisa di kantong Tiono juga kan Ya Nah lu Apa yang lu udah usahakan untuk ke arah situ? Ke arah situnya tuh Monten Udah Udah Sudah mulai Tapi di YouTube-nya Mas Noppe Sementara itu dulu ya Sementara ini dulu ya Karena ini ada hasilnya Kalo kamu kan masih nunggu gitu Lalu berhasil baru ya Baru kita bikin sendiri Soalnya kayak recoil- recoil aja Cepet banget Cepet banget, sampai 20 ribu Bikin stand up Bikin Youtube Tahun kapan gue, 2 ribu aja subscribe Iya, aku dulu tuh masuk suci tuh Story ku tuh yang ngeliat 3.500 Masuk deret 4.000 loh Daripada masuk suci, mending masuk deret Dari awal Pas di Jawa Pas di Jawa 500 Karena story ku tuh sambat terus Bang Yud Anjing si Gilang, gue sampe kan gue kagak tau Aktivitas lo ya Yang pas kemarin lo majang Nah itu sampe ngetek aku kan Semeru meletus Semeru meletus Iya, gue sampe, lang lo aman Dia gak jawab Wah meninggal Lagi kagak bales-bales Gue ngetek di akun Gue DM kagak di bales Ini orang kemana yang meninggal kali ya Sipuk ngecek waktu itu aku Lo akhirnya ngecek disana Ngecek Ngecekin apa? Ngecekin Bukan Grab, bukan Gojek Bukan yang aplikasi Lewat WA disana tuh Masih ini banget, konvensional banget Bang Yud Lah emang belum masuk? Masuk, cuma sepi kalo disana itu Wah balik lagi ke tadi Tadi ini masalah Nge-lag teknologi Nge-lag teknologinya Berarti baru nyampe WA Nge-lag teknologinya Iya Mas gila minta enterin Anterin ini gitu Sini gitu Gojek pertama-tama tuh Iya, Gojek pertama-tama Iya, Gojek pertama-tama Gojek pertama-tama kayak gitu kan ya Baru nyampe situ ya Lu bikin Gojek disana baru masih bisa Iya Bikin Gojek baru ya Ya Allah Berarti kesibukan kemarin di Jawa gitu aja Atau apa lagi? Selain kuliah ya maksudnya Ngojek Ngojek aja Dan nganggur udah Ya Allah Wabar Oh ini sempet kerja di Youtube aku di Malang waktu itu Kerja di akun Youtube Di Malang Akun Youtube Ada namanya Buas Entertainment Kerja disana Kerja disana Berapa lama? Berapa? Dua bulan Oh nggak lama Nggak lama Kenapa? Mending Mending Ngojek Mending Ngojek Tapi Ngojek kau juga rugi Bang Kok Ngojek rugi sih Monyet Kan motorku Mio kan Misal sehari tuh dapet 40 ribu Iya Bensinnya 50 Boros lu Bingung dong mau ngapain Kalo Ngojek rugi juga Ngojek rugi Mending diem Mending diem memang Nol Jadinya nggak ada pengeluaran Nggak ada Iya Nggak ada pemasukan Tapi ini Bang Yud Nggak tau ya Karena mungkin di daerah ya Ngojeknya tuh ya Pohon gitu Apa sih Ngojek pohon Bawa pohon Iya Hasil-hasil bumi gitu Bawa pohon Tau pohon sengon nggak? Sengon Apa itu? Pohon sengon tuh kayak Ada lah tanaman di Jawa biasanya buat Kayak buat Kayak apa? Kayak apa? Jati Tapi di bawahnya lagi Ya itu Bahwa itu Kayu Iya Yang masih ditanung lagi Iya Serius Iya Bukan bibit loh Yang kayak begini nih Iya cuman Enggak 2 meteran Ya dipotong Masih kecil Iya Terus lu bawa Gimana bawanya? Taruh depan Masya Allah Gojeknya aneh-aneh ya Yud Apa yang paling aneh? Itu yang paling aneh itu udah Aneh banget anjir kata gue Waktu itu gue di Di Mana ya? Kemangisya Di Scana Pindo Ada gojek bawa itu Ring basket Itu aneh banget sih bawa-bawa pohon gitu Gue pikir nganter-nganterin orang Kemana nganterin anak saya sekolah Kalau nganterin orang aku nggak bisa Dan nggak nerima Loh Motorku nggak kuat Bang Yud Loh nganterin orang malah nggak kuat Nganterin pohon bisa Nah pohon kan lebih anum Lebih enteng Maksudnya sih? Atau karena pohon lu taruh depan Kayaknya iya juga Itu orang lu taruh depan Semua lu taruh depan Takutnya kalau di belakang Sok nggak kuat Sok nggak kuat ya Di sana itu apa sih pegunungan gitu ya? Lumajang itu? Pegunungan dan laut Yang petani itu daerah pegunungan Sebelah mana sih? Utara dong berarti ya? Enggak, selatan Selatan? Selatan Oh selatannya? Selatan langsung Berarti ke bawah? Iya ke bawah Ke arah bawah bisa Tapi kan sekarang jembatannya lagi Kemarin karena erupsi Akhirnya nggak ada jembatan Nggak ada penghubungnya sekarang Loh Palang muter Muter dari pasuruan dulu Oh muter ke atas Iya muter ke atas Pasuruan kan di atas tuh posisinya Iya atas Iya itu Oh lumajang tuh bawah Bawah Apa sih itunya? Seri khasnya sana? Semeru Iya Oleh-oleh gitu Ya masa gue pulang ke Jakarta Kalau ke lumajang bawa semeru Iya juga Pisang Nggak tahu kan? Di sini juga Pak Nggak ada ya emang Nggak ada khasnya emang Nggak ada Makanan khas apa? Makanan khas nggak ada Maksudnya nggak ada Nggak ada Lu sarapan apa? Umum gitu Makanan apa? Nasi Udah lauknya Lauknya tempe tahu Sangat umum sih Umum sih itu Apa yang mau gue bawa ya kalau gue ke lumajang Tempat wisata Tempat wisata Iya Iya Ranupane Itu namanya Semeru Oh iya Iya Semeru Selain Semerunya Ya daerah Semeru itu doang Pantai-pantainya kan? Iya pantai-pantainya Pantai-pantainya nggak Nggak Lu apa ke orang yang bisa bikin tertarik orang ke lumajang Iya Nggak ada menariknya emang Ditonton dinasi pariwisata lu Nggak apa-apa Ya udah Berarti sekarang ya udah menetap di sini Jakarta Di sini Apa? Sudah Berapa? Sebulan ada ya? Sebulanan Sudah sebulan ya? Ya sebulanan Aktivitas ya udah Nemenin Nemenin temen-temen Nemenin temen-temen Nemenin temen-temen Nemenin Yono lu Ikut suci aja nggak Enggak Emang hidup pedih sih kadang-kadang Iya Iya Mau nggak mau Kalau nggak gitu nggak bertahan hidup Nggak bertahan hidup Tapi lu masih inilah Masih punya Harapan gitu Cita-cita lu Di stand up Atau Di karir lu gitu Apa ya Aku yang penting Bisa nyari duit lah Udah gitu doang aja Masih sebatas itu Sebatas itu aja Aku banget Iya Masih nggak punya impian yang besar Enggak Nggak punya impian besar Kemarin bapakku aku gundul Dapet uang aja bapakku seneng Simple 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 itu Gimana sih dalam rangka apa sih? Dalam rangka ini Nyari duit Siapa yang itu? Mas Arief Arief Alpiansa Punya ide konten dia Ini kontennya siapa? Kontennya siapa? Enggak tahu Semua kontennya Semua kontennya Semua kontennya Semua kontennya Jadi Mas Arief tuh Kamu harus niru Apa yang Dilakukan temen-temenmu Waktu dulu berproses Gitu Kalau di Mas Yono Kalau niru Mas Yono Kan Harus ke laut dulu Yang podcast di laut Itu kan gak Jauh laut kan Di Jakarta kan bang Arief Alpiansa Iya gitu Kata-katanya Pai banget Akhirnya Potong avatar aja Kayak Nopek dulu Oh boleh Tapi gimana cara buat Dapet duitnya ya Live Instagram Oh Akhirnya dapet dah gitu Donasi apa Iya Ya Aparnya temen-temen gak support Jangan lang Jangan lang Setelah tau dapet 3 juta Eh matiin aja udah Kiwirim lah kalo Anjing Anjing emang Keren Stand up show gitu Spesial Udah kan Ya maksudnya yang Di Di Jakarta Iya di Jakarta Pengen aku Tapi masih bahasa Aku tuh kendalanya masih rooming bahasa gue Oh masih adaptasi bahasa Adaptasi bahasanya Masih agak-agak Kagok ya Ya itu kan bisa seiring berjalan Seiring berjalannya waktu lah Open mic, open mic Ketemu temen-temen Ya kalo lo ketemunya yang Jawa lagi Bro lo jawab lagi Iya Temennya biar banyak Temennya biar banyak ya Banyak dulu Tapi pengen ya punya Pengen Kemarin apalagi aku liat bang David Kan Iya bener Sangar gitu Iya kan Kepikiran juga tuh Kapasitas Berapa tuh kapasitas berapa? Aslinya 1200 1200 Semua Coba kalo lo di tempat itu terus yang nonton 30 150 Hahaha Sioko butuh duit kan namanya kan Kalo disitu makin butuh 150 aja berasa pasti Tapi ya dari ya Walaupun baru gitu lo gabung stand up lo merasa Apa ada perubahan kah dalam hidup lo dari stand up nih? Dulu tuh ibuku tuh nge-fan sama ini Sebelum dia meninggal tuh nge-fan sama Nopek gitu Oh iya Oh iya Kok bisa? Ya kan dia nge-cok liat cuca Iya 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 Dari suca Iya Terus? Perubahannya ya aku jadi kenal Nopek Udah itu doang Itu doang Dari emak lo nge-fan Nge-fan iya Sekarang anaknya yang temenan Iya Tapi dia gak bisa liat sekarang Iya bener Eh sorry bukan temenan Nemenin Hahaha Gaju banget sih Hahaha Selain itu apa yang lo merasa? Yang gue Kebayang gitu nih gara-gara stand up Gue berubah banget hidup gue gitu Apa tuh yang berubah? Berasa perubahannya dihidup lo gitu Perubahan tuh Ini aku tuh dulu suka show off gitu bang Kalo nongkrong? Nongkrong gitu Suka paling rame gitu Pengen di daya torah gitu Akhirnya tercapai gitu Iya itu Iya Iya Itu Ini apa Nyari spotlight Nyari spotlight Pokoknya orang harus ngeliat lo Iya Harus ngeliat aku Lucu-lucu gitu di toko-ko Iya Apa emang ngece-ngece apa? Ngece aja Pokoknya nyari perhatian Nyari perhatian aja yang penting Sekarang tercapai Sekarang tercapai Sekarang tercapai Kalo di hidup belum Belum banyak Belum tercapai Belum banyak impactnya gitu ya Iya Kebayang gak lo kalo Kalo yang gak ada stand up gitu Maksudnya Kalo hidupku gak ada stand up? Iya Bahkan stand up nya gak ada gitu Bahkan stand up nya gak ada tuh Entah lo ngapain sekarang Ya itu apa ya Atau lo Ya tetep mau Di angkringan sih kayaknya Kerja di angkringan Angkringan masih ada ya Angkringan masih ada kayaknya sih Karena gak sepi Terakhir nih mungkin pesen-pesen buat teman-teman di daerah yang lagi Ya gitu mungkin ada Ada kendala yang sama sama lo lah gitu Sama lo ngebangun di lumajang Iya Open mic nya sepi Teman Gak ada tempat buat belajar Mungkin ada pesen atau apa yang Ini sih berani aja Berani dalam hal Berani dalam hal Merubah sesuatu Gitu Gak usah peduli omongan orang gitu Udah itu aja Selama keputusannya kira-kira yang diambil baik Baik udah jalanin aja sikat Bener 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 Biar Ya mungkin teman-teman ini ada mau ikut Cuci 10 Cuci 10 Iya Tapi aduh ini gimana gue open mic nya gak ada Iya open mic ga ada Di daerahnya Coba berani ambil keputusan Berani ambil keputusan aja Iya iya Yang selama itu baik Oke kalau gitu terima kasih Bilang durha kasih Terima kasih Bang Yud Mampir ke halaman belakang rumah saya Halaman belakang Alhamdulillah Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa follow semua Terserah sih lu mau follow mau gak Tapi masih gak follow Masih gak follow iya Instagram Gilang juga Youtube udah ada Udah ada cuman gak jalan Ya subscribe lah pokoknya Ya terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Dadah